14 gunungan yang diletakkan di Pendopo, Kabupaten Grobogan minggu siang menjadi rebutan warga yang menyaksikan tradisi Boyong Grobog. Sebelum diperbutkan, pelasan gunungan hasil bumi diarak menyertai Kota Kayu, tempat penyimpanan pusaka peninggalan Pangeran Puger yang menjadi bupati pertama Kabupaten Grobogan. Berjarak sekitar 8 km, Grobog serta gunungan ini diarak dari kantor kelurahan Grobogan menuju Pendopo, Kabupaten Grobogan. Warga percaya jika dengan berebut anegah hasil bumi dalam gunungan tersebut akan mendapatkan berkah. Mendapatkan kakuh, kacang, lerong, babuan mas. Tadi rebutan mas? Ya, berkah seharusnya mas. Kenapa rela rebutan mas? Ya ini mungkin karena berebut untuk berkaan mas. Emang setiap tahun selalu ikut rebutan? Ya, ikut mas. Berkah apa yang diharapkan mas? Ya, mudah-mudahan dari sayur-sayurannya ke depan lebih lojinawi ya, sayur-sayurannya masih sehat. Tradisi Boyong Grobog menjadi puncak peringatan hari jadi Kabupaten Grobogan ke-293. Menjadi kegiatan tahunan, kegiatan ini menjadi edukasi bagi para generasi mendatang. Dan ini tadi kagetan ini tradisi tiap tahun, dan ini harus dihuri-huri untuk kebudayaan Kabupaten Grobogan. Kita menghargai bahwa dari pendahulu-pendahulik kita juga membangun Kabupaten Grobogan ini berbudayaan susah payah. Dan ini mari kita bersama melastarikan budaya dan ke depan supaya anak cucu kita bisa menghargai dari budaya-budaya Indonesia, khususnya Kabupaten Grobogan yang tercintai. Tradisi Kirap Grobog sudah ada sejak tahun 1864, bersamaan dengan awal perpindahan pemerintahan Kabupaten Grobogan dari Kecamatan Grobogan ke Purwodadi. Tradisi yang digelar untuk memperingati hari jadi Grobogan ini diikuti oleh Bupati dan seluruh pejabat pemerintah Kabupaten Grobogan. Suswanto Saputro melaporkan untuk NET.